Intro Kuasa hukum keluarga Brigadir J ngaku dirayu orang Mabes Polri IPW buka nama dan pangkatnya nawar apa? Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh menanggapi Pernyataan Kuasa Hukum Keluarga Nofrian Sayoswa Huta Barat atau Brigadir J Kamarudin Simanjuntak bahwa dirinya didatangi orang yang mengaku dari Mabes Polri terkait kasus yang ditanganinya Kamarudin mengatakan orang yang mengaku dari Mabes Polri tersebut datang untuk membujuk dirinya menutupi kasus kematian Brigadir J Dengan imbalan sejumlah uang Menanggapi hal tersebut Sugeng menyarankan Kamarudin untuk menceritakan detailnya kepada tim SUS Yang mendapat tugas mengusut tuntas perkara tersebut Selanjutnya Inspektorat khusus IRSUS yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto bisa melakukan pendalaman Kalau itu benar ada Kamarudin harus membuka nama pangkat terus waktu pertemuan Dan juga penawarannya apa Kemudian isi pembicaranya apa kepada tim SUS secara rahasia secara tertutup Kata Sugeng kepada GPNN.com Dengan begitu lanjut dia Irsus bisa mendalami dugaan obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan Bagian dari penutup kasus kan sudah dilakukan dari awal Jadi ini sama dengan yang dilakukan dari awal oleh mereka yang menutup kasus Ujar Mas Sugeng panggilan akrabnya Sebelumnya Kamarudin mengaku tidak ingin membahas tawaran tersebut Karena tidak ingin mengganggu proses penanganan dari kasus kematian Brigadir J Nggak usah dibahas itu menjadi pengalihan isu nanti Jadi nggak fokus nanti tujuan ini kami fokus pada perkara ini saja Ujar Kamarudin Diketahui insiden yang disebut baku tembak antara Brigadir J dan Barada E itu terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Durantiga, Jakarta Selatan Dalam kasus yang menewaskan Brigadir J itu penyidik Bares Krimpolri Telah menetapkan Barada E sebagai tersangka pada Rabu 3 Agustus Barada E dijerah dengan Pasal 338 KUHP Tentang pembunuhan Jungto Pasal 55 KUHP Tentang turut serta dan Pasal 56 KUHP Tentang membantu melakukan kejahatan Barada E jadi tersangka kuasa hukum Brigadir J singgung soal bayaran Dia cuma dikorbankan Kamarudin Simanjunta kuasa hukum Brigadir Nofrian Sayus Wahuta Barat Alias Brigadir J merespon soal penetapan tersangka pada Barada E Sebelumnya, Bares Krimpolri menetapkan Barada E sebagai tersangka dari kasus penembakan Brigadir J Barada E dijerah dengan Pasal 338 Jungto Pasal 55 dan 56 KUHP Tentang pembunuhan dengan persekongkolan dan ikut serta Menanggapi hal tersebut, Kamarudin justru menilai Barada E hanya sebagai umpan Yang dikorbankan dalam kasus kematian Brigadir J Dia bahkan menyinggung soal bayaran yang diduga diberikan pada Barada E untuk menanggung beban dalam kasus ini Barada E ini cuma dikorbankan malah ada informasi pada saya mengatakan Segera rekeningnya atau rekening keluarganya diperiksa karena dia diminta untuk menanggung semua beban yang terlalu berat itu Jangan sampai dia dibayar kemudian di store keluarganya Disuruh dia bertanggung jawab atas semua perbuatan yang lain Nah itu yang harus diungkap yang menyuruh melakukan kata Kamarudin dalam program dua sisi TV One News Lanjut, Kamarudin juga memberi tanggapan pada sejumlah keterangan Barada E yang dinilai janggal Salah satu diantaranya mengenai beda pernyataan dari pihak Barada E yang menyebut penembakan dilakukan dari jarak jauh Namun setelah pihak Kamarudin memberikan sejumlah fakta silang dari pernyataan tersebut Barada E pun merubah keterangannya Yang lucu Barada E tadinya hanya menembak dari atas setelah saya buka satu persatu Dia bilang saya tembak lagi supaya benar-benar lumpuh itu dia bunuh diri Itu karena Barada E tidak punya kecerdasan untuk itu Barada E itu tidak cerdas, dia diumpankan ujar Kamarudin Kamarudin juga mempertanyakan mengenai Barada E yang dinilai sebagai ahli tembak Dan Barada E ini kan sempat diisukan sebagai pelatih seolah-olah kita bodoh Mana ada bayangkara dua barada pelatih sniper Padahal dia baru belajar megang senjata, nembaknya juga belum lurus Oleh karena itu jangan menebar hoaks, ini kita semua sudah pintar, ujarnya Kapolri dalam nih, kemungkinan adanya pihak yang menyuruh Barada E Di wartakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan hingga kini Tim khusus masih melakukan pengembangan dari pemeriksaan terkait kasus kematian Brigadier J Menurut Kapolri, pihaknya juga akan menelusuri kemungkinan adanya pihak yang menyuruh Barada E untuk melakukan penembakan Sehingga menewaskan Brigadier J Tentunya ini sedang kita kembangkan apakah ada yang menyuruh atau inisiatif sendiri Kata Listio Sigit saat konferensi pes di gedung Baris Krim Mabes Polri Ia menyatakan si Chow ini proses perkembangan pemeriksaan masih terus berlangsung Listio Sigit juga meyakini bahwa dalam hasilnya nanti seluruh motif terkait insiden baku tembak itu bisa terungkap Terlebih kasus, ini juga sudah menjadi perintah dan atensi dari Presiden RI Joko Widodo Untuk dapat diungkap secara cepat Pak kabar Eskrim dan Tim Sus sedang mendalami terkait peristiwa yang terjadi Tentunya semua motif sedang kita gali Kemudian semuanya jadi jelas Jadi ini tugas dari Tim Sus untuk kemudian membuat terang semuanya Katanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!